Intro Ya guys, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya Oke, pada video berikutnya Disini kita akan ngebahas tentang alat instrumentasi di bidang pengamatan Namanya penyinaan matahari Kita tahu alatnya apa? Ya, benar-benar Namanya adalah Campbell's Tocks Atau bola ramalan orang-orang meteorologis Nah, tampilannya itu kayak gini Nah, ini alatnya Ini merupakan Campbell's Tocks Yang dimiliki oleh tamah alat yang ada di tamah alat ya Meteorologi, BMKG, Pekanbaru Nah, ini alatnya Oke, sebenarnya kita akan mengulas terlebih dahulu tampilan umum dari si Campbell's Tocks Jadi, ini tampilan view dari Campbell's Tocks Nah, ini namanya Campbell's Tocks Dan bentuknya kayak gini Kayak bola peramal Nah, tampilannya kayak gini Ini tingginya itu sekitar 120 cm ya Dari sini Sampai bawah sana Ini dibuat dari beton Semen Nah, tampilannya itu kayak gini Secara apa ya Secara umum Kalau di tamah alat ya Kayak gini Oke Dari luar kayak gini bentuknya Kita akan mulai merekam Atau mengulis yang bagian dalamnya Nah, ini Ini ada beberapa bagian Kayak ini ada bola kaca Ada bola kaca Kemudian ini ada penyanggaknya Penyanggaknya ini ada pakai koordinat Bukan koordinat, sorry Ada posisi apa ya Latitude gitu sih Jadi ini disesuaikan sama Bintang pengamat Nah, ini kan Tepat di Ekuator ya Jadi ini ada 0 Tapi salah sih sebenarnya Gesser sikit sih harusnya Nah Jadi di wilayah Ekuator Ini tepat 0 Jadi ini bakalan Datar gitu Ini sama sini datar Gitu Secara umum Konsep kerja alat ini Adalah membakar Nah, membakar pias Piasnya tuh yang ini Nah, ini Ini piasnya Ya, ini piasnya Dia Bola kaca ini bersifat Convek ya guys Jadi dia menggunakan Sifat cermin cembung Jadi sifat optik Dari cermin cembung Yang konvek ya Konvek itu Dia bakal memusatkan Jadi Cahayanya itu akan Datang dari segala arah kan Ini Segala arah Matanya disana Nah Jadi cahayanya itu akan Terpusatkan Baik dari sini Dari sini Dari sini Dari mana aja lah Itu akan terpusatkan ke tengah Titik fokus Titik api Titik apinya ada di tengah sana Nah Itu Membakar pias Nah ini Terlihatannya Nah itu bekas Bukas apanya Nih Bekas Bakarnya Nah kelihatan jelas banget Ini dari pagi Jadi Matahari kan terbit Eh terbitnya disana ya Ini aku posisi Di Stamet pekan baru ini Matahari terbit disana Kemudian terbenamnya disana Nah jadi aku menyesuaikan sama Apa Bias bakarnya Karena mataharinya dominan dari sana Ini kondisi cuaca Aku laporkan sedikit Kondisi cuaca yang ada di Stamet pekan baru Hari ini Perekamannya itu hari jumat ya Tanggalnya aku lupa berapa Pokoknya di jumat ini Kondisi cuaca itu Dari pagi sampai siang Cerah Kemudian dari siang sampai sore itu Berawan Berawan dan terjadi hujan Nah Bisa kelihatan ini Untuk yang bagian sorenya Itu dia Untuk yang bagian sorenya Dikit ya Bagian siangnya Dari pagi sampai siang itu Banyak terbakar Nih Nah itu Itu sedang proses membakaran Nah itu dia Sedang membakar guys This is Alat ini sedang Sedang bekerja dengan sangat baik Nah ini Kalau aku tutup Cahayanya Tutup Jangan dituruh Adikad berubah hal yang Mengubah data meteorologi guys Sorry Nah ini Dia sedang membakar itu Piasnya Nah Untuk Pias Nah untuk Pias ada 3 3 Pias ada 3 Ada Pias Lengkung panjang Pias Lengkung pendek Sama Pias Pias lurus Nah Pias lurus Itu akan selalu tetap Jadi Pemasangan itu Akan Tetap Itu untuk wilayah equator ya Khususnya Itu dipasang dari tanggal 1 Sampai 1 Maret ya 1 Maret sampai 10 April Dan Tanggal 1 September Sampai 10 Oktober Nah itu Jadi si Pias ini akan Yang lurus itu Akan dipasang tepat Saat matahari ada di equator Ya Itu ada di Vernal Aquinox Atau enggak di Autumnal Aquinox Untuk yang lengkung panjang Sama lengkung pendek Itu sesuaikan sama lokasi Pengamat gitu Misalnya Lengkung panjang Apa ya Pengamat ada di bumi utara Kayak ini misalnya Ini untuk Norton Hemisphere Kacau enggak ya Mana tulisannya Ada enggak sih Nah Oh Tidak kelihatan guys Kalau di aku tarik Ada sih tulisannya Norton sama Sultan Hemisphere Yang mana gitu Nah itu Atau lagi ini aja Nah ini Itu yang Norton yang disini Nih Yang ini Norton Ini Sultannya Sebelah sini Kalau dia membakar Pas di tengah-tengah garis itu Nah itu Itu berarti matahari Sedang berada di Kotor Kalau misalnya Bakarnya kesini Di wilayah apa ya Ini Norton ya Berarti matahari Relatif selada Berada di Selatan Sekarang kondisinya matahari Ada di Selatan masih Tapi ini udah mau Venal of Pinox sih Kan mau tanggal 23 Maret ya Nah itu Jadi intinya Kalau misalnya matahari Ada di bumi utara Dia bakarnya itu Piasnya itu Dilewat dari garis tengah ini Dia bakarnya di bagian Sultan Hemisphere Kalau misalnya Bumi Matahari ada di bumi selatan Garis bakarnya itu Ada di bagian Norton Hemisphere Yang ada di sini Bagian yang di sini Lagi tuh pokoknya Nah Cara Membaca dari Piasnya Itu akan dihitung Jadi ini ada Beberapa kode waktu Ini dari Ini 6 ya 6 Kemudian yang di sini 18 Nih Nampak gak Sorry Fokus Ini 18 18 Ini 6 Jadi dia dibakar Gitu kan Berapa Panjang dari Tiap garis-garis ini Dia menunjukkan Satuan jam Gitu Nah itu bakal dihitung Berapa Dalamanya penyinaran Matahari Pada hari itu Pada hari pengumatan terjadi Kayak gitu ya guys Untuk simpelnya Untuk laku panjang Sama laku pendek itu Disesukkan Disesukkan sama Posisi relatif Matahari Ada di mana Tanggalnya Bulan berapa Gitu ya kan Sama lokasi Si ini Yang postoknya Berada Apakah ada di Relatif di bumi utara Atau di bumi selatan Atau di ekuator Kayak gitu Jadi Posisinya tuh Beda-beda Campbellstock Sama kateleskop Tersesok itu kan Disesuaikan sama Posisi pengamat kan Lintang pengamat Begitu juga dengan Campbellstock Dia pakai posisi Pengamat Nih Yang ini Kayak gitu Jadi alatnya Alatnya sangat berpengaruh Sama posisi Lintang Dan Posisi matahari Relatif pengamat Dan relatif matahari Sesuai lah ya Sama teori kita Tentang Persebaran kalor Di permukaan bumi Misalnya Kalau makin ke utara Itu Kalornya akan semakin Dikit Kalau makin ke Ekuator Itu dia bakalan Makin banyak gitu Kalor yang diterima Dan Terserap Sama si bola Ajaib ini Kurang lebih itu Tentang Penggunaan si Campbellstock Seperti itu guys Oh iya btw Untuk Batas dari si Kaca ini Menyerap kalor Itu nilainya itu 0,3 Kalori per sentimeter Pangkat Pangkat 2 Jadi dia Minimal banget Minimal banget Si matahari Yang cantik di ujung sana Itu harus mempunyai Intensitas Sekitar 0,3 Kalori per sentimeter Pangkat 2 Per jamnya Untuk bisa Diserap Atau maksudnya Dalam hal ini Tertangkep ya Sama si bola ini Dan membakar Dan bisa membakar Pias Itu Membakar pias Jadi harus sekitar 0,3 Kalori per sentimeter Pangkat 2 Untuk bisa membakar Piasnya Oke Kurang lebih seperti itu guys Nah Terima kasih Menonton videonya Tentang Campbellstock Jika ada kesalahan Bisa cantukkan di kolom Komentar Dan Kolom E-mail ku Dia ada di kolom deskripsi Oke Sampai jumpa pada video Berikutnya Terima kasih telah menonton video ini Sampai habis See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton!